Pemirsa seorang pria paruh baya warga desa Egon, kecamatan YGT, Kabupaten Sika NTT ditemukan tewas di atas pohon lontar. Upaya evakuasi korban menggunakan peralatan seadanya dan berlangsung dramatis. Seorang warga berusaha memajat pohon untuk melakukan evakuasi terhadap jasad Aprinus Nong. Warga desa Egon, kecamatan YGT, Kabupaten Sika ini ditemukan tak bernyawa di atas pohon lontar dengan posisi tengkurap. Upaya evakuasi cukup dramatis karena menggunakan peralatan seadanya. Keluarga korban yang berada di lokasi pun menangis histeris. Diduga korban meninggal akibat mengalami penyakit jantung sehingga pembuluh darahnya pecah. Kejadian berawal saat korban pamit pada istrinya untuk ke kebun Moke. Namun hingga larut malam, korban tak kunjung kembali ke rumah. Istri dan keluarga pun segera melakukan pencarian. Hingga akhirnya korban ditemukan sudah tak bernyawa di atas pohon lontar. Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kini, jasad korban sudah dibawa ke puskesmas terdekat dan pihak keluarga korban tidak mengizinkan jasad untuk diotopsi. Dari Momere, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ainus melaporkan.